Bapak Tim Yatirois itu nonton Youtubenya Gus Mipta sebelum beliau meninggal Bahkan beliau malamnya meninggal di Semarang, di Rumah Sakit, Tegarejo Sorenya beliau masih mersani Youtube saya Satu saat Gus Alam iseng Channel Youtube Gus Mipta diganti dengan channel Youtube Gus Baha Mbah Tim bilang Ojo diganti kaya Gus Baha, la kaya Gus Baha aku iso Tapi la miso kaya Gus Mipta, aku ra iso Ketika ditanya Abah kenapa kok seneng banget sama Gus Mipta Jawaban Mbah Tim apa? Dulu awal-awal NO di masa perjuangan, masa kemerdekaan Ada seorang kiai dari berita namanya Sayyusuf Yasin Yang mampu menghadirkan malam melalatulisitima dengan ribuan orang Nah Mbah Tim bilang Saya hari ini melihat sosok Mbah Yusuf itu ada di Gus Mipta Yang mau saya sampaikan bukan itu Ternyata apa? Begitu Mbah Tim menceritakan Mbah Yusuf, Mbah Yasin Yusuf Saya juga punya cerita Tentang Mbah Yasin Yusuf Usia saya 6 tahun Tahun 1986 6 atau 5 tahun waktu itu Karena saya kelahiran 1981 Saya lahir di Lampung tapi Mbah saya di Ponorogo Jadi saya kalau punya nasab Miftah Maulana Habibur Rahman Pin Muhammad Murodi Pin Kiai Muhammad Usman Pin Kiai Muhammad Goniran Pin Kiai Jalal Iman Pin Kiai Karyonawi Punya ibu namanya Nyai Madarum Punya bapak namanya Kiai Ilyas Punya bapak namanya Muhammad Besari Jadi saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari Makamnya di Caruban Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Musad Makamnya di Kediri Abdullah Musad punya bapak namanya Pangeran Demang 2 Pangeran Demang 2 punya bapak namanya Pangeran Demang 1 Punya bapak namanya Susuhanan Wirasmoro Punya bapak namanya Panembahan Praworo Punya bapak namanya Sultan Trenggono Punya bapak namanya Raden Patah Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo Jadi kalau diulut saya urutan 18 jadi Prabu Brawijoyo Tapi saya malu Kenapa? Dulu mbah saya Muhammad Besari Punya cucu namanya Hasan Besari Punya murid namanya Ontowiryo Ontowiryo ini pendekar NO Pahlawan NO Siapa nama komplit Ontowiryo? Kiyai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Untawiryo Mustahiru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mu'min dan Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro Makanya kalau saya ceritakan simpah itu Malu kenapa? Mbah saya muridnya Diponegoro Gusmi tak muridnya Lontek Jadi saya gak tahu gak menceritakan bahasa Kalau saya ditanya Kenapa harus milih Lontek sebagai jamaahnya Jawabannya sederhana Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak Pasti murah kecuali ada Itu artinya apa? Kalau anda pengen jadi mahal Jadilah yang sedikit Barang itu kalau sedikit berarti dia langka Kalau langka antik Kalau antik harganya mahal Kiyai itu banyak Tapi yang muridnya lontek jarang Siapa? Gusminta Berarti Gusminta Kiyai Kiyai mahal goblok Maka Kiyai lontek Berarti yang perdosa Beliknya itu kemahal Jangan keuntik Artinya apa? Begitu perhatiannya Mbah Demiati Rois terhadap Laylatul Icetima Maka kemudian Ketika tadi Asisten saya bilang Ngajinya di Semarang Di mana? Di Semarang Acaranya apa? Laylatul Icetima Yang tadinya saya drop banget Pak Saya agak bersemangat Kenapa? Karena di banyak tempat Orang sudah mulai Melompatkan Laylatul Icetima Padahal mohon maaf Ketika Bapak Ibu pengurus Nahdlatul Ulama Menjaga tradisi ini Sama halnya Anda telah menjaga Al-Muhafaduah Al-Qadimu Soleh Menjaga tradisi lama yang baik Kalau kemudian hari ini Orang bilang Teori pengajiannya Gus Mita itu baru Saya punya prinsip Al-Muhafaduah Al-Qadimu Soleh Wal-Ahdu Biljadidil Aslah Itu bagi saya Saya revisi Al-Muhafaduah Al-Qadimu Soleh Wal-Ahdu Biljadidil Aslah Tidak lagi jadi Tapi ajedah Yang paling baru Makanya Di mana ruang Orang tidak berani masuk Saya masuk Ada sepes Orang tidak berani datang Saya datang Coba Anda lihat Di Jakarta itu Ada preman Paling besar Se-Indonesia Namanya Hercules Saya manggil dia Mau Dia manggil saya Apa Anggota preman Si Hercules Di Jakarta Lebih dari 1 juta orang By KTA Tapi apa Ketika kemudian Dialog dengan saya Beberapa tahun yang lalu Dia mengatakan Ternyata Islam itu indah Ternyata Islam itu asyik Kemudian beliau Saya minta untuk Soan Habib Lutfi Bahkan luar biasa Beliau diangkat Sebagai adiknya Habib Lutfi Artinya apa Saya meyakini Laylatul Ijtima Ini akan menjadi Kampus sepanjang zaman Manakala apa Manakala dikemas Dengan cara yang menarik Sehingga Mohon maaf Orang-orang yang tidak Kena dengan Laylatul Ijtima Akhirnya kena Walaupun saya sering bilang Kenapa Pak Kiai Saya itu selalu mengambil Ruang dakwah Yang dianggap Berbeda dengan Kebanyakan Kiai NO Yang lainnya Ini kritikan saya Terhadap Kiai NO Kiai-Kiai NO Itu mohon maaf Selalu saja Bernebut ikan yang sama Di kolam yang sama Ya kalau ikannya itu Besar Cetol Teri Wager Sehingga puncaknya Tahun 2000 sekian Ketika Saya soan Abah Lutfi Saya soan Habib Lutfi Dari tahun 2000 Sejak saya Miskin kuadrat Tapi luar biasanya Dari pertama kali Ketemu Sampai hari ini Setiap kali Habib Lutfi Berjumpa dengan saya Kalimat pertama yang keluar Dalam lisan beliau Adalah Ejuragane teko Coba anda lihat Postingan saya terakhir Di Instagram Tentang ulang taunya Habib Lutfi Saya tanya beliau Abah Kenapa dari dulu Kok abah Manggil saya Juragane Doali Usia anak saya Satu setengah tahun Banter Banteringung B susu Saya cuma punya Uang 50 ribu Pilihnya dua Saya soan Abah Lutfi Tabarukan Amplop 50 ribu Atau 50 ribu Saya belikan susu Untuk anak saya Saya bilang sama istri saya Saya lebih suka Kabarukan kepada Habib Lutfi Daripada untuk Beli susu Anak saya Akhirnya apa yang terjadi Subhanallah Hampir tiap malam Saya rebutan Susu Kaleng matamu Saat itu Saya soan beliau Ini mohon maaf Kalau saya harus duduk di atas Saya itu Subhanallah Minta ampun Beliau waktu itu duduk di atas Seperti ini Saya dipanggil Eh Juragane Saya masuk kamar beliau Beliau duduk Saya pegang kakinya Saya pijit Satu kalimat yang sampai hari ini saya kenang adalah Beliau mengatakan begini Di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri Ketika mendengar kalimat itu saya ngelus dadah Dadahnya istri saya Yang gemuk berharap Tapi saya sepakat Cewek itu harus gemuk Pelajaran dari kasusnya Lesti Jadi cewek jangan terlalu kurus Gampang dibanting Lagian sekarang cewek gemuk Lebih diminati daripada cewek seksi Yang tepuk tangan pasti gemuk Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan Tidak pernah fokus kepada perasaan Hasutnya kiai Itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri Ternyata persoalannya apa? Karena kita selalu saja rebutan ikan yang sama di kolom yang sama Artinya apa? Awal pandemi Ketika banyak tawaran acara televisi Datang ke saya Semuanya saya tolak Akhirnya saya dipanggil sama abang ke Pekalongan Lih takan dani Kalau semua acara televisi kamu tolak Ya lumrah saja Wajar saja Kalau acara TV dikuasai oleh orang wahabi Kenapa? Orang NO itu sudah jarang yang laku di TV Ada yang laku Pala kamu tolak Berangga dari sini kemudian Waktu itu bikin acara Hassanah di Transpucy Kemudian saya bikin acara di MNC Group Ngobrol Berkus Minta Hari ini saya punya acara di BTV Namanya Jalan Dapakus Minta Dan ternyata Yang terjadi luar biasa Kalangan artis dan selebritis Yang tadinya tidak kenal Alusuna Akhirnya kenal Alusuna Makanya Anda jangan kaget Kalau banyak artis menikah Yang memberikan nasihat Terus kita Dari dulu jamannya Anang Kasanti Ata Auren Ria Rijis Deddy Korpusir Sabrina Bia Valen Yeni Inka Lesnika Jura Rizky Bilar Bukan saya Bukan saya Dan hari ini saya punya sirkel pengajian besar Teman-teman artis Jakarta Yang terakhirnya Yang itu janda-janda Bikasalik Aura Kasih Selin Evangelista Nikita Mirzani Dan yang paling baru Itu lancang dia Enko Semarang Peluk cintamu Amin 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 Nah Maksud saya Bapak-Ibu Bawa Enko Dengan segala Kompleksitasnya Harus terus bergerak Tantangan Zaman Semakin besar Tapi saya meyakuin Misi yang dibawa oleh Nautatul Ulama Baik misi keagamaan maupun misi kebangsaan Sampai hari ini Masih sangat relevan dan bahkan Harus kita pertahankan Yang pertama, misi keagamaan Menjaga Berlangsungnya tradisi Ahlu sunnah wal jamaah Dengan baik dan benar Makanya bahasanya Bapak Ibu Arab Saudi itu sebelum As-Saud berkuasa Mereka dikuasai oleh Alu sunnah Sampai kemudian terjadi Konsensus antara As-Saud dengan Sheikh Abdul Wahab Yang satu pegang Pemerintahan, yang satu pegang Ideologi beragama Wahab Maka Alu sunnah wal jamaah Di Arab Saudi, lambat laut Jadi hilang Pertanyaannya kenapa? Karena di Arab Saudi Gak ada organisasi Yang menjaga Keberlangsungan Ahlu sunnah Maka hari ini Ada bahasa begini Gak penting NONOan Yang penting Ahlu sunnah Ini adalah jelas Propaganda Kaum Wahab Kenapa? Karena kalau Gak ada NO Otomatis Ahlu sunnah Akan gampang Untuk dilenyapkan Makanya Jangan kaget Kalau ada bahasa Yasin Boleh Yasinan Gak boleh Tahlil Boleh Tahlilan Gak boleh Solawat Boleh Solawatan Gak boleh Mereka gak bisa Membedakan antara Solawat dengan Solawatan Apa bedanya? Solawat itu Belum dibaca Kalau sudah dibaca Namanya Solawat Yasin Itu belum dibaca Kalau sudah dibaca Namanya Yasinan Tahlil Itu belum dibaca Kalau sudah dibaca Namanya Tahlilan Masa gara-garaan Gak boleh Sarung Boleh Sarungan Gak boleh Kepuntal Gantung Kotang Boleh Kotangan Gak boleh Gewer Gewer Makanya Pola Ngajinya Laylatu Gijitimah Itu Kalau saya baca Dalam sejarah Yasin Menyelesaikan Urusan Keagamaan Dan kebangsaan Yang tadi disampaikan Pak Sengdang Dengan Cara yang Enjoy Asik Relax Menyenangkan Kenapa? Karena Kebetulan Orang NU Rata-rata Satilyan Imam Abu Azan Asadili Beliau Pernah Mengatakan Kalau Kamu Punya Guru Guru Tidak Tinggal Bisa Sampai Gak Baik Susah Bila Pengajian Nga Pengajian Di Wong Ngo Rata-rata In Soal Bisa ada namanya, ini memang pembahasan, asap. Bila pengajian santai, kena ngaji, pas yang jangan makan. Salam, santai. Sikit-sikit, Bapak. Masuk, jantung. Sikit, sikap memasuk. Dan tiba-tiba ngelakang, saya sudah tahu. Ada penelitian di Masaknya, Jogjakarta. Atau melakanggi lakwat, nge-nge, biasa. Ini mampu, di sini, kan? Ini bukan di sini, ini memang kayu penting. Maka nyuman saya Begitu urgenya Makna Laila Dul Ijetima Yang tadi badan saya Alhamdulillah jadi obat Karena bagi saya ini menarik Kota Sumarang masih mempertahankan Tradisi Laila Dul Ijetima Mas Agahul berdiri Ingatlah mereka datang Bikin melihat panjang Tidak ingin melihat pokok Saya niat Saya tujuh orang ngaji pakai jaket Karena bagian saya Saya pakai jaket Begitu saya dengar Laila Dul Ijetima Sudah saya berangkat Saya minta Sepanjang jalan saya belajar Supaya saya tahu Biptah itu rumah Allah yang kuat Maka yang rumah harus minta tolong kepada yang maha Maka sering saya bilang Manusia itu mampu bukan karena dia mampu Tapi karena dimampu bukan oleh Allah yang maha Saya kasih contoh Bikin lupa Kalau memang manusia itu mampu Seharusnya Mampu itu anaknya paling pintar Kenapa? Pongkulu pekerjaannya memintarkan anak orang lain Tapi buktinya Banyak yang anaknya Berarti Tidak bisa apa? Kalau memang manusia itu mampu Dokter itu seharusnya badannya paling sehat Kok dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain? Tapi faktanya Banyak dokter yang badannya sakit Saya punya teman Dokter spesialis THD Delika itu untuk mengorokkan orang yang malah putih Tidak mampu Kalau memang manusia itu mampu Sering saya bilang Seharusnya polisi itu rumahnya paling aman Kenapa? Polisi pekerjaannya mengamankan rumah orang Tapi buktinya polisi sendiri tidak aman Buktinya Tidak ada polisi Tidak ada polisi Di rumahnya polisi Tapi gak aman Ingatnya Tidak semua polisi terlalu banyak Sama yang sama Itu hanya polisi Bukan lembaga polisi secara kesukaan Karena bagaimanapun polisi itu penting Coba kota Semarang tanpa polisi setahun Apa yang terjadi Kalau memang manusia itu mampu Seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus Buatkan rumah orang Tapi buktinya banyak kuli bangunan gak punya rumah Termasuk orang tubuh Termasuk orang tubuh Lontak Satu lagi Yang gara-gara ini saya dilaporkan sama Persatuan Dukun Republik Indonesia Saya bilang Saya bilang kalau memang manusia itu mampu seharusnya apa Seharusnya Dukun itu istrinya paling cantik Kenapa? Kenapa Dukun pekerjaannya jual pelet dan pengasihan Tapi buktinya banyak Dukun istrinya cangternya merongos Makanya Alhamdulillah saya dimambukan untuk suan malam melaylatul jitimah Alhamdulillah Kenapa? Karena saya meyakini ada keberkahan Di banyak orang wahabi tidak meyakini apa itu berkah Ketika dikatakan Al-Barokah itu apa? Ziyadatul Khair Ziyadatul Mahabba Ziyadatul Hasanah Mereka gak percaya Nah Jenengan-jenengan ini bisa belajar tabarukan kunobo Ya dari malam melaylatul jitimah ini Pak Saya kasih contoh Saya saat Di saat saya betul-betul miskin Habib Lutfi itu sudah manggil saya julagan Pak Padahal Mbah saya itu sebenarnya kayak tujuh turunan Persoalannya saya keturunan nomor delapan Samigoh samigoh samig Teragumanan ya Kere kuadrat Maka kemarin saya tanya di hadapan para tamu Ada tentara ada polisi di kamarnya Habib Lutfi bah Dijawab bah Kok abah itu dulu manggil saya julagan kenapa Pak Luh akulah yang dungaki awakmu Pak Saya itu mungkin orang yang bukan penderek di dalam Yang paling sering mendapatkan asobah Sisa makanan dan minuman dari Habib Lutfi Karena kebetulan Mama Salman istrinya beliau Itu satu nasab dengan saya Sehingga setiap kali beliau dahar Mesti saya disisankan Setiap kali beliau minum Mesti saya disisankan Dan saya meyakini Pak Keberkaan dari orang-orang soleh Makanya kenapa kemudian Imam As-Safi'i mengatakan Saya mencintai orang soleh Walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh Jadi jenengan lihat mawar Saya yakin malam hari ini di atas panggung banyak orang soleh Kecuali saya Ini banyak-banyak orang alim Jenengan datang ke sini nih hanya seneng saja sama mereka orang-orang soleh Amin Ini banyak ya di sini tapi mohon maaf Para kiai cukup saya matur Kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda Masuk Masuk Ingat strategi bisa di copy Rezeki gak bisa dipaster Bagikus Bagikus bangku Aku orang diwemei Bok Bosok Bok Terimu Nanti kadang-kadang Kalau Pak Sekda gak paham berarti Pak Sekda tua Ini bahasa anak muda Pak Sekda Lagi yang Lagi paling dikembali sama Pak Sekda Ini tuh sulit Maka kan sulit Saya mencerita orang soleh Kata imamah shafi Walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh Tujuannya apa? La'ali'an an'ala bihim syafa' Karena saya berharap Mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh Saya kasih contoh sederhana Pak Bu Saya punya penggemar berat di Kalimantan Selatan Tujuh jam dari Banjarmasin Anaknya hamil muda Setiap malam nonton Youtube-nya Gus Mifta Setiap tidur melindur nyebut namanya Gus Mifta Untung pedalaman Kalimantan yang metak Coba kalau orang Semarang Orang pagi curiga jangan-jangan sih ngetengi Mifta Anaknya matur sama bapaknya Pak bisa nggak solang ke Jogja Ngapain di Minta doa video dari Gus Mifta Atas kehamilan saya Bapaknya punya uang 300 ribu Berangkat ke Jogja Sampai Banjarmasin uangnya habis Mau nyebrang ke Semarang nggak punya duit Sebelum Ramadan kemarin Saya mendapatkan penghargaan dari Lembaga prestasi Indonesia dan dunia Dalam tiga kategori Salah satunya apa Selebritis yang paling banyak Wajahnya dilukis di botong Ada 350 liter Gambarnya Botongnya gambar Gus Mifta Yang paling menyedihkan satu Mobil tanki sedot WC Ada gambarnya Gus Mifta Dan kata-katanya belas Pengajian saya sekian tahun yang lalu Silitmu adalah rejegi Yang mau saya ceritakan bukan itu Begitu dia nunggu di pelabuhan Dia bingung Mau nyebrang nggak punya duit Eh ada trek pak datang Botongnya ada gambarnya Gus Mifta Bapaknya ini mendatangi sopir trek Pak Anda mau kemana Saya dari Banjarmasin mau pulang ke Magilan Kenapa trekmu digambari Gus Mifta Saya jamaannya Gus Mifta Gantian sopir trek bertanya Bapak mau kemana kau kelihatan bingung Saya pengen ke Jogja Pengen soan Gus Mifta Tapi saya nggak punya uang Ya sudah pak Kita sama-sama jamaannya Gus Mifta Yuk bapak saya antar Saya mau pulang ke Magelang Saya antar ke pondoknya Gus Mifta Coba Bokong trek saja Memberikan syafaat Apalagi kalau kamu cinta dengan orang Soleh Apalagi cinta dengan kanjik nabi Itu belum seberapa Saya ngaji di Belanda Insya Allah saya besok tanggal 30 Saya berangkat umroh Tanggal 5 saya berangkat ke Eropa Sampai tanggal 20 Nah 2018 Pas pengajian saya Fira di Kilok Malam Saya dapat undangan dari Belanda Orang Belanda nggak percaya Apakah pengajian di Kilok Malam Dan di lokalisasi itu ada manfaatnya Akhirnya wartawan Belanda Ikut ke Jogja Ikut pengajian saya Di lokalisasi Sarapan Begitu masuk lokalisasi Orang pengajian dia ngiram Setelah itu kemudian Dia bertanya Coba saya dikasih testimoni Mbak-Mbak PSK Apa manfaat pengajian Sama Gus Muta Ada PSK angkat tangan Saya mau cerita Kenapa Mbak Saya kemarin terima tamu Sebelum ada subuh Transaksi deal sama tamu Saya masuk kamar Di dalam kamar Saya mulai melayani tamu saya Terdengar ada subuh Allahu Akbar Allahu Akbar Saya bilang sama tamu saya Om Pendidik dulu ya Tamunya tanya Emangnya kenapa Itu ada subuh Om nggak enak Urusannya apa Saya jamaannya Gus Muta Akhirnya tamunya berhenti Selesai aja Tamunya bilang Mbak Kamu saya bayar penuh Tapi nggak usah dilanjutkan Lah kenapa om Aku ya jamaahnya Gus Muta Masuk Ayo Jangan-jangan Jangan-jangan Banyak Kamu Kok ketika Nah Keberkaan itu Lihat Tadi saya sampaikan cerita dari Habib Seperti itu Kenapa Nah Lelatul ijim imah Di desain untuk itu Tidak hanya kita belajar ngaji Tapi juga belajar keberkahan Coba kita lihat lebih jauh lagi Bagaimana kemudian keberkahan Yang diakini oleh orang Bagaimana itu nyata Imam Malik punya murid Namanya Imam Shafi'i Imam Shafi'i Begitu memperlihatkan Imam Malik Imam Malik begitu mencintai murid Dan Imam Shafi'i Makanya anda jangan kaget Kalau banyak kesamaan Antara Imam Malik Dan Imam Shafi'i Contoh dalam masalah kunut Imam Hambali Imam Hanafi Sholat subuh Tidak menggunakan kunut Tapi Imam Malik Imam Shafi'i Sama-sama menggunakan kunut Satu ketika Imam Malik bermimpi Ketemu dengan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wallah Kalau anda mimpi Ketemu kancing nabi Itulah kancing nabi Karena beliau tidak bisa Ditasabuh oleh setan Iblis tanatullah alaih Tapi kalau anda mimpi Ketemu saya Bisa jadi Itu aja semara Masa-masa Yom-Hom-Hom-Hom Akeh konuk Nah Di dalam mimpi itu Ternyata apa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menyampaikan kepada Malik Wahai Malik Balik salami ila syafi'i Sampaikan salamku Kepada Imam Shafi'i Begitu bangun Imam Malik kaget Imam Shafi'i Itu ampuh Mengantikan jendabi Titip salam Untuk muridku Imam Shafi'i Akhirnya Imam Malik Untuk satri senior Untuk datang ke rumahnya Imam Shafi'i Datang dengan Menitip salam untuk Wahai Imam Shafi'i Akhirnya apa yang terjadi Imam Shafi'i Begitu bergembira Kemudian dia ingat Harus membalas Kebaikan sang santri ini Waidha ku yitum Bita khiyyatin Fahayyidi asadu minha Apa yang dia lakukan Cubah dia yang paling Bagus dilepas Kemudian diberikan Kepada sang santri Di bawah pulang Dilihat oleh Imam Malik Sang santri Banyak tersenyum Dan bahagia Ditanya Saya diberikan Jubahnya Imam Shafi'i Apa kata Imam Malik Kepada santri Mas santri Boleh gak Saya pinjam jubahnya Untuk apa Imam Malik Saya pengen Mencuci jubahnya Imam Shafi'i Dan bekas Air cucian Dari jubah itu Akan saya minum Kemudian Sang santri bertanya Kiyyai Bukankah Imam Shafi'i Itu muridku Apa jawaban Imam Malik Eh Kamu hati-hati Imam Shafi'i Itu bukan manusia biasa Sampai kanjir nabi saja Mitip salam Kepada Imam Shafi'i Coba anda lihat Bahkan bekas Air cucian Jubahnya Imam Shafi'i Diminum oleh Imam Malik Burunya Ini menandai kenapa Bahwa Keberkahan Itu nyata Bahwa Keberkahan Itu Nyata Makanya Dulu saya Sangat tersinggung Ketika ada Ustadz Wahabi Mengatakan Apakah Barukan Tidak ada dalilnya Monggo Ging recht Juga Tiga Kurut Ejah Amin Ustadz karena banyak yang datang saya pulang mereka punyai dua gendeng saya mau bahwa betapa tabarukan itu nyata makanya dulu saya sangat tersinggung ketika Ustaz Wahhabim mengatakan apa minum bekas minum hiyai itu gak ada dalilnya dan gak ada bertahun yang membuat saya tersinggung apa video klip yang ditampilkan adalah ketika Mbah Maimun Zuber selesai ngaji kemudian bekas air minum Simba itu untuk rebutan para santri berarti dia tidak pernah membaca cerita sejarah ketika Imam Malik mencuci bajunya Imam Shafi'i kemudian air bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik maka kemudian apa orang ini dua-duanya luar biasa Imam Malik mencintai Shafi'i Shafi'i mencintai Imam Malik satu ketika Imam Shafi'i pengajian di Majid Nabawi Imam Malik datang mengendak-endak pengen mendengarkan pengajian dari Imam Shafi'i karena beliau khawatir kalau datang terang-terangan akan mengganggu fokusnya Imam Shafi'i mendengar pengajian Imam Shafi'i Imam Malik menuliskan khot di tembok Majid Nabawi apa bahasanya man aroda ilmu nafis wa'alaybi Muhammad bin Idris barang siapa yang mendaki ilmu-ilmu yang penting hendaknya dia ngaji kepada Imam Shafi'i Muhammad bin Idris selesai ngaji Imam Shafi'i keluar melihat tulisan gurunya beliau sangat hafal dengan khotnya apa yang kemudian beliau tulis di bawah khotnya Imam Malik wa'kayfaya guludalik wa'anatilmihdu malik bagaimana saya bisa menjadi seperti ini orang saya ini adalah muridnya Imam Malik dan ini kita bisa belajari Bapak Ibu di malam laylatul ijtima maka saya bilang tradisi ini harus kita pertahankan kecintaan Imam Malik kepada Imam Shafi'i melahirkan keberkahan yang luar biasa dan saya meyakini kecintaan kita kepada Nahbob dan ulama Insyaallah melahirkan keberkahan yang luar biasa Amin Allahumma walaupun saya sakit kalau udah ngomong NO Alhamdulillah saya semangat Alhamdulillah ketemu wajah-wajah si Mas Amin maka saya niat saya malam hari datang atas nama cinta dan cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangat nggak bisa dirasakan Alhamdulillah ayo selamatan di segera dan kerja tangguh ini aku main keringat sepenghari diobat sawer gue sawer kenapa-kenapa enggak canggung lagi jalan karena orang Jawa itu kalau bikin pengajian mesti acaranya ada dua satu acara inti nomor dua acara untuk jauh Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 ya dikira-kira ya kau ya 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 keren bersyukur sucikan hati lelahkan iman mengetahui malah tak dikatah mengetahui sucikan hati ya 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 utang ngotot nyawri aku tuku kota mengpasar jage nageh utang we adi bloki saya mau dianggap semarang kali Nibu minum kopi rasanya nikmat beli pisang di tengah kota mari ngaji dan bersolawat dari Semarang untuk Indonesia dari Semarang untuk Indonesia selalu ada Nabi Muhammad gua belimbing buah pisang Rainy glowing kakinya belan-belan gua belimbing di atas gedek Rainy glowing kakinya ada 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 seko berkat rasanya nikmat seko gantung sayuri asem bintu patayat karo muslimat patayat parfum muslimat balsam hai 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 oke 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 berhasil baru bayaran ya hahaha ini baling Oh anak-anak bulan yang sawatus neng kali kayu nong kok dikawilem mari Gus minta gagalan seragam ngaji hoke ronde sing jalur dirabi tapi Gus minta orang orang suci nunggu 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 nikah itu ibadah dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena kalau dipamerkan ria gak dapat pahala aku orang marah kaya nunggu sepanjangin di prinsipu jutwek wikoyokuranswek diwocoh angin dikwak tusok lelah ngoporanswek disimpen sih wocokuranseng angin setuju 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 enggak karena saya akan menghargai perempuan karena bagi saya ingat perempuan itu suci seperti sajadah artinya apa karena diatasnya lah laki-laki bisa beribadah maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik betul bu angin jauh anggok jauh anggok ngomong pak sikna alah sikna nih laning kantor galak ini ngomong kata bapuk ceria tak gue mau misi keagamaan dan ini bisa disampaikan melalui mimbar-mimbar makanya dimana-mana langsung saya arahkan acaranya apa jangan sampai orang NU kehilangan NU ini tapi orang keras contoh saat ini kata akhir contoh tahlilan diganti pembacaan kalimah toibah pembacaan kalimah toibah pembacaan kalimah toibah dikanti pasangan ini wisata religi ala 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 wiki bahasa apa bahasanya Bapak Edwin BN Ziaro umur rasanya ganti-ganti coba ngaji apa nih Pak baiklah apa laksuri ada ngaji buca-buca ada apa konten konten enten jeningin apa PPK PPK padahal ayo lah apa itu nganggu TPAP nyungguan saya TPAP ini gawiannya wong PKS dikegakkan oleh Muhammadiyah contoh mbak Edwin BNN jenikin buatan TPAP tapi nopo madrasahdini maddi maddi loh Muhammadiyah silahkan ngakai TPAP NO ojo nilainin NO nih tetep pertahankan soal ini kawan saya buka wong wong wahhabi ini buka orang sereng ngapelingi majid-majid wahhabi ngadeng-ngadeng ada tulisannya majid wahhabi padahal itu majidnya wong NO soalnya nopo orang nopo gak pernah fokus gak pernah nge terhadap hal-hal seperti itu uwe pejini logo tapi ama lien berken unto sing peci ni iamo takdu ngakil blubu srk peci hahaha tapi kulon itu ikhlas peci ono tulisani enko rapopo Blanton tulisani enko rapopo kudung tulisani enko rapopo baju enko rapopo kaos enko rapopo sempak tapi aku raih kelas-kelas sarung pakai tulisan enko coba dengan bayar awak lu nganggu sarung enko misi toilet sarungnya coba gambari enko konyang wang singlet suladab dulu tak ada puluh setuju dengan Hai awal itu ini menyebabkan kebawah belasen jawab undangan pengantin wamin ayah dihian hola-gola bumi alfusikum ajwajan fungsi tep undangan moturisi arun 21 di biop men ketok islami laman kita islamin bos esok taismurah ini kayak kubah lagi bulan-bulan undangan itu biasa-biasa mohon tulisi ayat kebiasaannya awal itu ini moco undangan badu moco undangannya dibuat itu berarti awal membuah ayat mohon adanya atas pernikahan kami hari selasa tanggal ini jam sekian ini sore di tuisi mohon 200.000 bayangnya mohon do arastu hahaha diwene arastu lana rong harusnya wujung rongos hahaha lih pulau pesen ya ojo gawe sarung enko emang emang enko nih mungkin apa betul eh baju lah pokoknya semen ketok enko peci yura pokok belangkon yura pokok orang sana kan ngomong sepertinya manfaat di enko contohnya belangkon yuk muktamar enko bikini ngelampung awak mau ngerti aku kau nyumbang enko payu piro belangkon ku nih sangat ngatus juta maksud bagi panitia muktamar enko ngelampung belangkon aku gawe sayangkulu hedi tak buh 10 tahun payu sangat ngatus juta belani kan ini saya ngatus juta biasa rung kok mau menek disini hahaha hahaha kok si jaka tak buh hahaha kok sekerjakan ini abang kebangsaan corong ngaji nih simba simba tiai yang di atas panggung piyan niku ku ngaji kurtani awalnya mengaku kitab jeng'i turutana metode ngaji nih jeng'i albafdadiyah saat ini mau eno malam melu-melu nganggu ikhro ikhro ini tuh gawek ini kiai haji as'ad umam Muhammadiyah kota begit ini berarti namae diri buang gaya gaya muhammadiyah lalek ketinggalan ini simbah lagu loh sih jenisnya pas nabikul khayar apikin nyongsi muhammadiyah silahkan nganggu ikhro atau yang semisal dengan turun tanah gini mencet-mencet nunggu nganggu turutan atau ikhro bambai dirimbihan itu pasidat turutan pasidat diturutan gitu alibata sampai berapa maho rezeki hurufnya benar baru di eja alifaka alif as'ad ee alif doma o ae o takfaka tak tak doma hukum kabel matuk a hukum jauh biar ngajir apa ini jangan biar ngonopeleng ngajirnya kusentir oke begitu ngaji menyain teh pakai dirim surat yang mali santri ngaku bahasa turutan bapak bebek ya kaya roh bakal rob bayar di belakang musim pacar berambil duit Bapak harus membayar surat itu kenapa mayai surat ini nobso bakkas ob baka berop baka rosa barong ini mantan reman rambut di gondrog bapakmu kurang ajar konher malapak kekonserah suratnya kero bapakmu dibuka bapaknya suratnya sini nopo mempaka mata baka tamim doma matamu matamu ngajibah yang gue sendiri lingkong bareng aja itu menik pecik isu botan ngekiren kabel ini sejarah ngerti kabel ngomong-ngomong ngarti wulung-ngomong haji lubung harapetia itu menjauh kita paling karena memanjangkan kaki yang kedua, satu tadi misi keagamaan dengan muhafaduhan al-Fadimi soleh bagaimana dengan misi kebangsaan, misi kebangsaan nah 20 ulama itu apa, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati dan Pancasila sebagai sebuah idolo, Bapak Ibu, sikap kita bernegaraan itu menipu coba dibaca al-Baqarah 143 wakadhali gaja'anakum umatan wasatoh kita harus menjadi pribadi yang wasatiyah khoirung umuri awsatohah dalam konteks berbangsa, wasatiyah itu pribun pemerintah bener didukung, pemerintah salah dikritik tapi dengan cara yang baik saya kemarin tanggal 11 Oktober diminta presiden untuk berbicara dihadapan investor daily summit 2022 di gedung CCC, Jakarta Convention Center saya diminta berbicara bagaimana sikap kumat islam menghadapi resesi global 2023 mampu pemerintah sekitar ngomong-ngomong, sing teko presiden, menteri pengusaha luar dan dalam negeri pengusaha kapal, investor daily summit 2022, selama pas pampas saya dikasih waktu 7 menit karena resesi itu hanya akan berimbas kepada 3 persen orang kaya di indonesia malamong iya, sawe kesantin awam soalnya apa? mungkin, soalnya aku mau makan tanjurani diwi makan sayur sayuri makan beras beras yang dihasil makan indok mendok hai 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 kalau kita berbicara soal investasi orang luar negeri pengen investasi ke Indonesia kepercayaan rakyat kepada pemimpin itu harus kuat soalnya apa? maka saya sampaikan cerita dimaksa khalifah harun arosid harun arosid ini khalifah tapi yang jadi salah tidak kagis sama ulama-ulama yang tidak keras maka saya bilang sama presiden mohon maaf Pak Jokowi kalau hari ini ada ulama-ulama keras sudah dari dulu ada ulama secangga meyatos ulama-ulama ini mengatakan apa sama harun arosid ini nasihullah harun arosid saya akan memberikan nasihat kepada anda tapi sorry nasihat saya agak keras kalau anda jangan marah dengan saya kira-kira apa kata harun arosid in allah ta'ala wa arsalam man huwa khairu minkah ilaman huwa syarru mini sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan anda maksudnya siapa harun dan musa ilaman huwa syarru mini kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya maksudnya maksudnya siapa butuh tapi apa kata Allah kepada harun dan musa untuk memberikan nasihat kepada harun musa fakula lagu kola legina berbicara kepada firhon dengan bahasa yang lemah dan lembut pertanyaan saya sekarang begini Opo Pak Jokowi itu iluwe elek timbang firhon kok kita ngomong kasar sama Pak Jokowi apakah Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan firhon kok kita ngomong kasar sama Kiai Ma'ruf hari ini dunia terbelalak dengan G20 yang ada di Bali itu saja orang yang benci dengan pemerintah tetap saja mencari kecil lagi bulu orang membangga-banggakan Malaysia sekarang Malaysia barang growth Indonesia ekonominya di atas Malaysia kurang bangga apa kita dengan Indonesia penanganan COVID-19 tanya Pak Sekya TNI Polri bersama pemerintah menjadikan bangsa Indonesia termasuk negara paling cepat keluar dari pandemi COVID-19 awal musaiki pengajian dengan gemasker pusingan gemaskir orang gaudi COVID-19 merongos tak ada dulu orang membangga-banggakan presiden Turki Erdogan katanya hebat sekarang kira-kira anggro nopong Indonesia kok senengannya pikir tentang Turki soalnya nih Turki saiki apa-apa kita merangkap wogos mental Jokowi banget nanti dulu Pak Jokowi salah karena saya kritik masih ikan Pak 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 legalitas miras dipeken sama Pak Jokowi saya orang yang pertama kali protes kumpulkan semua media ya 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 ya